Sudah isi tadi kan tutup, pastikan ini sudah tertutup semua Itu sudah dicolokin nih listriknya sudah dicolokin Kalau bisa, kalau yang ujung ini itu untuk strika yang biasa kita pakai ini strika kering Tanpa uap Kalau strika yang ini itu strika uap Kan karena ini posisinya yang nomor 1 Jadi ini juga kalau bisa dimaksimalin sih di nomor 1 atau di nomor 2 boleh Terus kalau yang ini juga sama uap Tapi uapnya lebih banyak untuk ngeluarin uapnya Lihat nih Kalau lampunya masih menyala seperti ini Itu tandanya dia lagi proses untuk memanaskan ya Supaya dia tuh uapnya keluar Nah kalau udah mati gini berarti strika ini sudah bisa kita gunakan Strika ini kalau misalnya nih pengen kita Eh airnya kurang nih kurang maksimal Jadi disemprotin secara manual seperti ini nih Nah jadi keluar airnya Bukan air sih seperti uap bentuk uap Tapi nggak boleh terlalu sering menekan ini karena air yang keluar bukan uap tapi air Makanya akan merusak apa namanya elemen dari strika ini gitu Kalaupun mau membersihkan strika karena kan strika ini kan nggak bisa dibuka tuh dari ini Komponennya sudah melekat di dalam sini Kalaupun kita mau biar di dalamnya ini nggak karat seperti berkerak-kerak Bisa kita tombol tekan yang bagian ujung ini dengan cara ditekan Ditekan sebentar Habis itu dikeluarin ini Tuh Jadi dia akan keluar otomatis Membersihkan kerak-kerak yang di dalam ini gitu Oke kita mulai untuk menyetrika ya Ini coba untuk menyetrika Kalau mama pilih yang cotton ya Ini yang ini kalau untuk pilihannya ya Nah ini maksimalnya di Di maksimal ini Kalau mama pilih yang cotton karena mama strika Untuk sepannya dedek kita ya Lebih cepat Cepat Lebih cepat Rapi ya dibandingin strika dengan biasa Nah bagi mama mama Coba diusahain Karena yang suka pakai Pewangi atau pelembut Untuk strika Pakai yang strika uap Diusahain Jangan pakai Airnya Air yang digunakan di dalam ini Jangan dipakai air Seperti pewangi Atau pelembut ya Karena bisa Bikin strikanya Rusak Atau ada kerak-kerak di dalamnya ini Jadi strika kita juga Nggak awet gitu ya Oke mama mama Sekian dulu ya Dari mama Jangan lupa tekan Tombol like And subscribe Nya ya ma Jangan lupa tekan Jangan lupa tekan